Beruang SLJU, Sinleong, Jilip 35 Muka belasan orang saudagar itu berubah, mereka telah memperdengarkan suara tertawa dingin Orang yang tadi menepuk meja juga telah memperdengarkan suara bentakan dengis Cepat siapkan kamar, kami tidak mau tahu apakah kamar telah penuh atau tidak Yang terpenting kami meminta lima kamar kosong dan kalian harus mempersiapkannya Jika sudah ada tamu yang mengisinya, usir mereka Cepat laksanakan pelayan itu jadi tidak senang oleh sikap kasar seng tamu ini Akan tetapi dia memaksakan diri untuk bersenyum Maafkan kami cuan-tuan, mana mungkin kami mengusir tamu-tamu yang terlebih dulu datang kemari dan menempati kamar-kamar itu Harap cuan-cuan memaklumi dan mau mengerti Sangat menyesal sekali kami tidak bisa menyediakan kamar Mungkin di rumah penginapan lain cuan-cuan bisa memperoleh kamar Jangan khawatir di H.O. Uciu ada belasan rumah penginapan plak tau-tau saudagar yang seorang itu telah mengayunkan tangannya Dia menempeleng pelayan itu dengan keras, sampai tubuh pelayan tersebut terhuyung mundur dengan menjerit kesakitan Kau, kau pucat dan memerah muka si pelayan karena mendongkol, kaget dan gusar sekali Sedangkan saudagar yang seorang itu tanpa memperdulikan sikap si pelayan telah mendolik Katanya, jika memang kau tidak mau mengusir tamu-tamu itu, biar nanti kami yang mengusirnya Kami dapat melakukannya sendiri Ini, ini mana boleh, mana bisa begitu pelayan itu berseru penasaran Metus saudagar itu mendolik, kawan-kawannya memperdengarkan tertawa mereka Apakah kau ingin dihajar lebih keras tegur saudagar itu? Pelayan itu jadi ciut juga nyalinya, karena tadi dia telah merasakan betapa kuatnya tempilingan tangan si saudagar itu Sehingga dia merasakan tipinya seperti dihantam oleh lempengan besi saja Dia jadi mundur tiga langkah, namun dia masih tetap berkata Janganlah tuan-tuan menimbulkan kerusuhan di sini Nanti orang-orang tai kuan tentu akan menghukum tuan-tuan Jadi memperoleh kesulitan tetapi saudagar itu dengan metus mendolik menghampiri si pelayan Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram baju di dada pelayan itu Dengan gerakan yang enteng dan mudah, dia telah mengangkat tubuh si pelayan dan melontarkannya Sehingga tubuh pelayan itu melayang di tengah udara dan terbanting di lantai dengan keras Mungkin karena terbanting dan kesakitan sehingga pelayan itu menjerit-jerit seperti anjing yang dikempelang Saudagar itu tertawa bengis, dia menghampiri meja kasir Sejak tadi memang kasir telah mengawasi kejadian itu Hanya saja kasir ini tengah ketakutan dan tidak berani mencampuri Di mana dia melihat pelayannya dihajar babak belur seperti itu Dia khawatir jika mencampuri nanti para tamu-tamunya itu mengalihkan Kemarahan padanya dan menghajarnya seperti tadi orang itu menghajar pelayannya Itulah sebabnya si kasir berdiam diri saja di belakang meja kasirnya dengan tubuh mengkeret Akan tetapi sekarang melihat belasan orang saudagar itu melangkah menghampiri ke arahnya Jantungnya jadi berlompatan tidak hentinya Dia juga menggigil ketakutan, mukanya pucat Belum lagi tamunya, saudagar yang tadi melontarkan tubuh si pelayan berkata-kata dia melihat mata orang yang mendelik Seperti itu padanya, si kasir telah berkata dengan suara yang ketakutan Aku, aku tidak tahu menahu urusan pelayan kurang ajar itu Harap cuon-cuon jangan gusar Apakah ada sesuatu yang bisa ku tolong untuk membantu cuon-cuon anda seru Tetapi saudagar yang bermuka bengis itu telah membentak keras Kau harus menuruti perintah kami katanya Tangannya juga telah menghantam meja dengan keras sekali Sampai jantung kasir itu berlompatan Dan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya Ya, ya kata kasir itu ketakutan bukan main Katakanlah apa yang harus ku lakukan Sediakan lima buah kamar kosong buat kami kata saudagar itu Ini, ini sih kasir jadi sangat gugup Mukanya semakin pucat Kenapa mati saudagar itu mendelik besar sekali Kamar-kamar telah penuh, menyesal sekali Menyesal kata si kasir dengan gugup Plak mejanya telah dihantam dengan keras oleh saudagar itu Semangat kasir itu melayang terbang meninggalkan raganya Dan tubuhnya menggigil semakin keras Di samping itu juga tampak dia telah melompat mundur Menjauhi meja kasirnya tiga langkah Apakah kau ingin dihajar dulu baru melaksanakan permintaan kami Tegur saudagar itu Oh, mana berani kami berayal atas permintaan cuan-tuan Akan tetapi, akan tetapi suara si kasir mandek sampai di situ Karena saudagar itu dengan cepat sekali telah melayang mencengkeram lengannya Sekali menarik dengan digentakan Tubuh si kasir itu yang kurus kerempeng telah melayang amruk bergulingan di lantai Mukanya mencium lantai dan dari hidungnya seketika mengucur darah segar Si kasir mungkin kesakitan dan kaget melihat darahnya yang keluar dari hidungnya Dia jadi menangis sesambatan Ampun, ampun jangan mempersakiti aku Janganlah tuan-tuan menurunkan tangan keras padaku Si orang tua saudagar yang seorang itu telah melangkah menghampirinya kepada si kasir yang masih tengkurap di lantai Dia mengangkat kaki kanannya, menginjak punggung kasir itu Sedangkan belasan orang saudagar lainnya telah tertawa bergelak Tampaknya mereka girang sekali Hmm atau memang kami sendiri yang perlu mengusir tamu-tamumu itu Tanya saudagar tersebut dengan suara yang dingin Itu, itu mana boleh Mereka datang lebih dulu dan mereka juga membayar dengan harga yang telah ditetapkan Kata si kasir kesakitan dan ketakutan Aduh, jangan diinjak seperti itu Aku sudah tua, tulang punggung sudah rapuh, nanti patah Ampunilah aku si orang tua saudagar itu mendengus mengeluarkan suara tertawa mengejek Hmm, jika memang mereka itu membayar menurut tarif yang telah ditentukan, maka kami akan membayarnya dua kali lipat kamar-kamar itu Cepat kosongkan dan usir mereka lepaskan dulu injakanmu Tuan, aduh, aku bisa mati jika diinjak lebih lama lagi berseru-seru kesakitan dan juga ketakutan Saudagar tersebut mengangkat kakinya Dia melepaskan injakannya Cepat kau laksanakah perintahku mentaknya bengis Dia yakin tentunya si kasir akan mematuhi perintahnya itu Kasir itu merangkak bangun sambil menangis Dia menyusut mulut dan hidungnya yang mengucurkan darah segar Aku, aku mohon kepada tuan-tuan Janganlah menghancurkan usaha kami Kami berusaha dengan modal kecil Jika saja kami mengusir tamu-tamu itu Tentu kami akan memiliki nama jelek dan kelak Tentu tidak ada tamu-tamu lainnya yang sudi menginap di sini Maafkan dan ampunilah tuan-tuan Janganlah tuan-tuan memaksa aku untuk melakukan perbuatan rendah seperti itu Walaupun tuan-tuan bersedia membayar dua kali lipat Akan tetapi aku tidak bisa menerimanya Maafkanlah tuan-tuan Mendengar itu, si saudagar jadi mendelik lebar lagi matanya Dia berkata dengan suara bengis Bagus Bila demikian jelas kau ingin dihajar pula baru mau memenuhi perintahku Kau mencari penyakit dulu sambil berkata begitu Si saudagar tersebut menghampiri dengan langkah perlahan-lahan Kasir itu tambah ketakutan Lemaslah sepasang kakinya Cepat-cepat dia menekuk kedua kakinya dan berlutut di hadapan saudagar itu sambil menganggukan kepalanya berulang kali Ampun, ampun, janganlah aku si orang tua disiksa dan dia memohon pengampunan itu sambil menangis Karena dia tahu, jika saja dia dibanting berulang kali Jelas tulang tuanya akan berantakan Saudagar itu tidak memperdulikan ratapan si kasir Dia telah mengulurkan tangannya akan menjambak punggung si kasir Si kasir tambah ketakutan bukan main Sampai dia menjerit dengan suara yang nyaring Di waktu itulah si saudagar Telah mengangkat tubuh kasir itu Maksudnya akan membantingnya Akan tetapi, waktu jiwa si kasir terancam tiba-tiba terdengar suara orang membentak Tak hanya ring sekali suara tersebut Segera juga terlihat Dari salah satu meja di sudut ruangan itu melompat sesosok tubuh Ringan sekali Menghampiri saudagar yang seorang tersebut Si saudagar tersebut menahan gerakan tangannya Dia batal membanting Dikala itu, dengan mata beringas Dia menoleh kepada orang yang mencegah dia membanting si kasir Ampun, ampun si kasir yang masih dicengkeram itu telah menjerit-jerit kalap Karena dia kuatir kalau-kalau dirinya dibanting ke lantai Berarti jika dia tidak mati tentunya akan terluka parah Patah tangan atau kakinya atau boleh jadi tulang punggungnya Dengan demikian, telah membuat dia menjerit sejadi-jadinya Saudagar itu rupanya sebal oleh jeritan-jeritan si kasir tersebut Dia melemparkan ke samping Tubuh kasir itu terbanting dan bergulingan di lantai Sedangkan orang yang tadi mencegah telah melompat ke hadapan si saudagar Tegurnya dengan suara mengandung perasaan tidak puas Kau keterlaluan Selain meminta kamar senakmu saja Seperti juga rumah penginapan ini milik kakek nenekmu saja Juga telah menganiaya pelayan dan kasir tua itu Jika memang dibiarkan begitu saja Tentu akan mengumbar kejahatanmu itu Bola metu dari saudagar itu telah memancarkan sinar yang bengis mencilak beberapa kali Dia pun memperdengarkan suara mendengus karena murka Dilihatnya orang yang mencampuri urusannya adalah seorang lelaki berpakaian Seorang petani bertubuh sedang saja Berusia antara 30 tahun Wajahnya tidak begitu tampan Akan tetapi juga tidak buruk Hanya saja dari sorot matanya Jelas dialah seorang pemuda yang gagah Lalu kau ingin memberikan petunjuk tanya saudagar tersebut dengan suara yang bengis Dan dia bukan hanya sekedar Bertanya Rupanya memang sudah menjadi sifatnya Dia selalu berlaku telengas dan ringan tangan Karena begitu bertanya Kedua tangannya telah diulurkan untuk mencekal kedua pergelangan tangan dari si pemuda petani itu Pemuda berpakaian sebagai petani itu rupanya bukan petani biasa Dia memiliki kepandaya ilmu silat yang tinggi Terlihat dari kera bergeraknya yang begitu ringan Ketika melihat tubuh saudagar itu doyong Dan dengan kedua tangan diulurkan padanya Akan menghindarkan diri dengan segera melompat ke belakang Kesamping kiri atau kanan Atau juga menangkisnya dengan kuat Baru pertama kali ini saudagar itu memperoleh lawan yang demikian aneh yang menyambut serangannya dengan tubuh Yang agak dibungkukan dan juga dengan lutut yang dipakai menyerang ke perutnya Saudagar itu mengetahui bahwa tenaga serangan lutut kaki lawannya tidak ringan Karena jika saja lutut petani itu berhasil menghantam perutnya Tentu seluruh isi perutnya akan wancur Karenanya saudagar itu tidak meneruskan serangannya Dia menarik pulang kedua tangannya dan melompat mundur Dengan demikian dia berhasil menghindarkan perutnya dari benturan lutut kaki si petani tersebut Akan tetapi saudagar itu tidak bisa bernafas lega dalam waktu yang lama Karena baru saja dia berdiri dengan kedua kakinya Waktu itu si petani telah melompat ke dekatnya dan telah menyerang dengan tangan kirinya Telapak tangannya itu menyambar ke arah dada saudagar tersebut dengan kekuatan tenaga luakang yang mengejutkan sekali Karena ingin serangan itu bagaikan menyambarnya angin topan belaka Saudagar tersebut mengeluarkan seruan tertahan Sedangkan kawan-kawannya telah mengeluarkan suara teriakan kaget dan berusaha untuk melompat maju Tapi saudagar yang seorang itu telah berseru Biarkan aku sendiri yang menghajarnya semua kawan-kawan saudagar itu batal mengetung si petani Mereka telah kembali mundur ke tempat masing-masing Sedangkan saudagar yang seorang itu tidak berusaha mengelakkan hantaman telapak tangan si petani Karena dengan berani dia malah menangkis Rupanya dia bermaksud keras lawan keras Dan benar saja, dua kekuatan tenaga telah saling bentur dengan hebat Namun si petani itu tidak berlaku sungkan Karena begitu tangannya ditangkis Dia telah menggerakkan tangannya yang satunya Menyerang jauh lebih hebat Saudagar itu pun telah mengempos semangatnya Maka mereka berdua bertempur seru Si kasir yang telah merangkak bangun Cepat-cepat merangkak ke kolong mejanya Dan mendekam di situ dengan ketakutan Pelayan-pelayan lainnya tidak berani ikut mencampuri urusan itu Karena mereka khawatir kalau-kalau merekalah yang dijadikan sasaran dari kemarahan saudagar yang pemberang dan ganas tangannya itu Mereka hanya berkumpul di sudut ruangan dengan ketakutan dan wajah yang pucat Petani muda itu merasakan bahwa kepandayan saudagar itu memang tinggi dan juga ilmu yang dipergunakannya bukanlah ilmu silat sembarangan Akan tetapi petani muda itu pun tidak jari atau gentar Dia malah telah menyalurkan tenaga luakangnya pada kedua tangannya Tampak kedua tangannya itu telah digerakkan berulang kali seperti juga kitiran Menyambar ke sana kemari dengan gerakan yang cepat luar biasa disertai tenaga luakang yang kuat Saudagar itu bukan seorang lawan yang lemah Dia memberikan perlawanan yang gigih Diam-diam di dalam hatinya saudagar itu penasaran bukan main Karena dilihat dari usianya, petani muda itu masih tidak begitu terlalu tua Dengan usia semuda itu dia bisa memiliki kepandayan yang lumayan Di mana saudagar itu tidak bisa merubuhkannya, membuat saudagar itu penasaran sekali Berulang kali saudagar itu telah mengeluarkan suara bentakan nyaring dan sepasang tangannya menyambar-nyambar dengan kekuatan yang dasyat Karena dia bermaksud mendesak lawannya Akan tetapi, petani yang masih berusia muda itu terbawa oleh sifatnya yang panas Dia bukannya gentar menerima Serangan-serangan yang berbahaya dari saudagar itu Malah dia memberikan perlawanan yang gigih Berulang kali tangan mereka telah saling bentrok dan menyebabkan mereka melompat mundur Namun selalu pula mereka menerjang maju untuk mengukur tenaga dan kepandayan lagi Keringat telah memenuhi muka saudagar dan petani itu, mereka masih juga saling serang dengan seru Banyak meja dan kursi yang telah terjungkal kena ditendang dan dihantam tangan mereka Benda-benda itu banyak yang rusak Namun kedua orang yang tengah bertanding itu tidak memperdulikan keadaan seperti itu Kasir dan beberapa orang pelayan yang melihat kerusakan terjadi pada kursi dan meja jadi berseru-seru Jika ingin bertanding di luar saja, janganlah menghancurkan usaha kami yang bermodal kecil ini Harap bertempur di luar saja Tetapi si petani dan saudagar itu mana memperhatikan teriakan-teriakan mereka Keduanya tetap bertempur dengan seru Suatu kali rupanya petani muda itu berlaku ayah dalam hal mengelakkan diri dari gempuran tangan kanan saudagar itu Karena tahu-tahu kepalan tangan saudagar itu telah hinggap di pundaknya Tubuh petani itu terhuyung beberapa langkah dengan muka yang berubah merah padam Saudagar itu tampak bangga Dia telah mengejek dengan sikap yang bengis Hem, apakah kau ingin meneruskan pertempuran ini mengapa tidak berseru petani muda tersebut Dia telah melompat dengan gesit Tubuhnya bagaikan terbang menerjang nekat kepada saudagar itu Kedua tangannya yang bergerak dengan cepat sekali Sehingga saudagar itu yang tidak menduga lawannya akan menyerang Seperti itu telah terhantam telak dadanya Tubuhnya terjungkal bergulingan di lantai Kawan-kawan saudagar itu yang menyaksikan nasib kawannya Jadi mengeluarkan seruan marah Mereka juga menerjang maju untuk mengeroyok si petani Sedangkan petani itu tetap memberikan perlawanan atas serangan-serangan dari belasan orang saudagar itu Dia tidak mengenal mundur Dan setiap serangan dihadapinya dengan kekerasan Namun yang rugi adalah petani muda itu Berulang kali tubuhnya itu telah dihantam oleh kepalan tangan para saudagar tersebut Tubuh petani itu pun akhirnya terjungkal di lantai Namun para saudagar itu tidak mau menyudahi begitu saja Mereka tetap menyerang dengan ganas Sedangkan saudagar yang seorang itu Yang tadi telah dirubuhkan oleh petani muda tersebut Telah bangkit kembali dan ikut menyerang Dimana dia menyerang dengan hebat sekali dan Tanpa mengenal kasihan Dengan kakinya dia menjejak muka petani itu Sehingga darah mengucur deras sekali dari muka si petani Sedangkan petani muda tersebut Walaupun telah diserang bertubi-tubi Masih melakukan perlawanan yang gigih Malah di saat dirinya dikeroyok beramai-ramai seperti itu Membuat petani muda tersebut jadi nekat dan kalap Di antara suara teriakan gusar Dia menerjang kepada salah seorang saudagar yang menjadi lawannya Sehingga mereka berdua bergulingan Cepat sekali saudagar-saudagar lainnya menyerang lagi kepada petani muda itu Dua orang di antara mereka telah berusaha menarik si petani Dari rangkulannya pada diri kawan mereka Dan waktu kedua tangan petani itu dapat dicekal dengan kuat Maka di saat itulah saudagar-saudagar lainnya Telah menghantami petani muda itu dengan pukulan-pukulan yang keras Petani muda itu telah jatuh tingsan tidak sadarkan diri Karena darah banyak sekali mengalir keluar Membuat dia rubuh di lantai ketika cekalan para saudagar itu dilepaskan Sedangkan saudagar-saudagar itu cepat membersihkan pakaian mereka Salah seorang memanggil pelayan dengan suara yang bengis Dua orang pelayan rumah penginapan karena ketakutan menghampiri dengan tubuh yang terbungkuk-bungkuk dan wajahnya pucat Tubuh mereka tampak menggigil ketakutan Sebab khawatir kalau para saudagar itu melimpahkan kemarahan mereka kepada dirinya Bawah dan lemparkan manusia tidak kenal memampus ini keluar perintah saudagar yang seorang itu Dan cepat siapkan kamar buat kami setelah berkata begitu Tangan saudagar yang seorang itu mendorong dengan gerakan yang perlahan Akan tetapi kesudahannya memang luar biasa Sebab kedua orang pelayan itu telah terjungkal rubuh bergulingan di lantai Sambil merangkak bangun dengan wajah yang pucat dan tubuh menggigil Kedua pelayan itu cepat-cepat menghampiri tubuh si petani muda Diangkatnya oleh mereka dan dibawa keluar Akan tetapi baru beberapa langkah kedua pelayan itu menggotong tubuh pemuda tersebut Terdengar seseorang berseru, berhenti, jangan berlaku kurang ajar Pada pemuda itu kedua pelayan itu terpaku di tempat mereka Keduanya melirik dengan takut-takut Sedangkan para saudagar itu telah melirik kepada orang yang berseru itu Dan ternyata dari sebelah kanan ruangan itu Di balik sebuah meja yang hanya terpisah tidak begitu jauh dari rombongan saudagar tersebut Tampak seorang huasyo bertubuh sedang-sedang saja Usianya telah-telah lanjut dan memelihara jenggot yang telah memutih Sikapnya sabar sekali Dan matanya yang bening memancarkan sinar yang tajam sekali Wajah para saudagar itu berubah dan mereka memandang dengan sikap tidak senang Apakah kau pun ingin mencampuri urusan ini Keledai gundul bentak salah seorang saudagar itu tidak sabar dan mendongkol sekali Pendeta itu telah beranjak dari tempat berdirinya Dan dia melangkah menghampiri para saudagar itu Dengan tindakan kaki yang tenang dan wajahnya tetap sabar Katanya dengan sikap yang tenang sekali Jangan kau cepat-cepat marah Siancai, nanti secu sekalian cepat tua saudagar Saudagar itu bukannya bertambah lunak oleh perkataan si pendeta Malah semakin gusar Yang tadi telah mengejek pada pendeta itu malah berkata dengan gesit Jika memang kau kenal penyakit dan sayang akan jiwamu Cepat pergi menggelinding Jangan coba mencampuri urusan kami Atau memang kau ingin merasakan apa yang dialami oleh pemuda Jadungu itu hwasyu itu merangkapkan sepasang tangannya sambil memuji akan kebesaran seng muda Baru kemudian katanya Siancai, Pin Cheng kira tidak ada seorang manusia di dunia ini bersedia dirinya dipukuli Dianiayai oleh orang lainnya Dan begitu pula halnya dengan diri Pin Cheng Tentu saja Pin Cheng tidak mau jika memang seorang bermaksud menganiayai diri Pin Cheng Jika demikian segera kau menggelinding pergi dari hadapan kami Hem, memandang dari kedudukanmu sebagai seorang pendeta Maka kami mau berlaku sedikit lunak padamu Tetapi jika memang kau lancang ingin mencampuri urusan kami Kepalamu yang gundul itu akan kami hajar sampai pecah dan keluar polo Serta otaknya setelah berkata begitu Saudagar yang seorang Tersebut memperdengarkan suara tertawa mengejeknya berulang kali Hwasyo tersebut tetap membawa sikap yang tenang dan sabar Dia hanya mengucapkan kebesaran Seng Buddha Baru kemudian dengan melirik kepada pemuda yang terluka parah Akibat bianyaya oleh saudagar-saudagar tersebut Berkata dengan suara mengandung ibadah dan kasihan Walaupun pemuda itu bersalah pada kalian Akan tetapi si Chu semua tidak boleh menhakim sendiri memukulnya sampai begitu rupa Jika memang pemuda itu hilang jiwa Tidakkah hal itu akan dibuat sayang? Dia masih berusia muda Sedangkan Pim Cheng kira kesalahan yang dilakukannya juga tidak terlalu besar Dia hanya ingin membela pelayan itu agar tidak diperlakukan kasar oleh si Chu Bukankah begitu? Mengapa harus dipukuli beramai-ramai seperti itu setelah berkata begitu Dengan matanya yang amat tajam pendekta tersebut telah mengawasi saudagar itu seorang demi seorang bergantian Dan sambil tersenyum dia berkata lagi Nah, cobalah sekalian si Chu Sekalian pikirkan Tidakkah apa yang Pim Cheng katakan itu benar adanya mendongkol sekali para saudagar itu Mereka memang orang yang selalu bertindak dengan kasar dan juga segera turun tangan keras jika saja tidak menyukai seseorang Dan kini mereka ditegur seperti itu oleh si pendeta Dengan sendirinya mereka jadi tidak senang Akan tetapi sebagai orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi Tentu saja saudagar-saudagar itu menyadari apa artinya sinar mata Yang tajam dari pendekta tersebut Yang tentunya merupakan seorang pendekta yang memiliki kepandayan dan luekang yang tinggi sekali Disebab dugaan itulah mereka tidak berani bertindak sembarangan dan ceroboh Siapakah kau sebenarnya keledai gundul tanya salah seorang saudagar itu dengan suara dan sikap yang tetap tasar Pendekta itu tetap tenang dan sabar Walaupun orang menyebut dia berulang kali dengan sebutan keledai gundul Namun dia sama sekali tidak marah Dan dengan tersenyum ramah dan sabar Si pendekta menyahuti diiringi oleh kedua tangannya yang dirangkapkan Dan tubuhnya yang membungkuk memberi hormat Sesungguhnya Pin Cheng bergelar In Lapsian Suhem In Lapsian Suh berseru beberapa saudagar itu dengan suara yang bengis Rupanya kau seorang pendekta yang selalu banyak menimbulkan kerusuhan dan juga keonaran Mengganggu ketenangan pemerintah Banyak laporan yang telah sampai pada pihak kerajaan bahwa kau merupakan seorang pendekta yang terlalu bertingkah Dan mengandalkan kepandayanmu untuk menindas orang-orang pemerintahan In Lapsian Suh mencilak matanya mengawasi para saudagar tersebut Hatinya heran juga mendengar perkataan saudagar itu Mengapa si cu menyebut-nyebut soal pemerintahan? Atau memang si cu sekalian adalah orang-orang kerajaan? Tanya si pendeta dengan suara yang tetap sabar Saudagar itu rupanya menyadari bahwa dia telah keterlepasan berkata Maka cepat-cepat dia membetulkan perkataannya itu Kami hanya para pedagang Akan tetapi sebagai pedagang kami memiliki hubungan yang luas dengan orang-orang kerajaan Dan kami juga telah seringkali mendengar perihal sepak terjangmu Karena dari itu, tidak heran jika sekarang kau pun usil mencampuri arusan ini Atau memang kau beranggapan kepandayanmu telah sempurna Dan tidak ada orang yang bisa menandingimu lagi di dalam dunia ini Dan kau bertingkah demikian rupa In Lapsian Suh Seorang yang sabar dan ramah Walaupun saudagar-saudagar tersebut membawa sikap yang kurang ajar dan kasar Toh dia tetap membawa sikap yang sabar luar biasa Hanya dia telah menaruh kecurigaan Bahwa saudagar-saudagar ini bukanlah saudagar-saudagar yang sesungguhnya Jelas mereka merupakan saudagar tiruan Pertama dilihat dari gerak-gerik mereka Di mana semuanya memiliki kepandayan dan ilmu silat yang lumayan Juga dilihat dari kerus saudagar-saudagar itu bicara yang menyebut-nyebut perihal kerajaan Membuat si pendeta mau menduga bahwa mereka tentunya orang-orang kerajaan yang tengah menyamar diri Memiliki dugaan seperti itu Sikap In Lapsian Suh jadi berubah Dia tidak berlaku selunak tadi Dengan wajah yang tawar dia berkata Baiklah, sebagai seorang yang patuh pada agama yang berdiri di dasar perikemanusiaan Maka Pin Cheng ingin meminta agar si Chu sekalian tidak bertindak kasar dan semau si Chu saja dalam meminta kamar Tadi kebetulan Pin Cheng telah mendengar bahwa di rumah Penginapan ini kamar sudah penuh semuanya Dengan begitu si Chu sekalian tentu saja tidak bisa memaksa untuk meminta kamar dan mengusir tamu-tamu yang datang terlebih dulu dari si Chu Nah, silahkan, si Chu sekalian pergi mencari kamar di rumah penginapan lainnya Mungkin masih terdapat kamar kosong setelah berkata begitu In Lapsian Suh merangkapkan tangannya memberi hormat Dia membawa sikap seperti juga mempersilahkan para saudagar itu berlalu meninggalkan rumah penginapan ini dan tidak menimbulkan keonaran lagi Tetapi para saudagar itu mana mau diperlakukan seperti itu? Mereka memang tengah mendengkol dan tidak senang Dia sekarang merasa seperti diusir seperti itu Karenanya salah seorang di antara mereka yang rupanya tidak bisa menahan diri lagi Yang wajahnya bengis dan memelihara kumis yang tipis Telah maju sambil mencengkeram ke arah si pendeta In Lapsian Suh memiliki kepandayan yang tinggi Dia sekali lihat saja mengetahui bahwa lawannya ini ingin mencengkeram dengan mempergunakan ilmu cengkeraman Engjiao Kang atau ilmu cengkeraman Garuda Dan sambil tersenyum sabar In Lapsian Suh mengelakkan diri ke samping Tubuhnya bergerak lincah Tangan lawannya jatuh di tempat kosong Akan tetapi saudagar itu Yang rupanya memang telah dapat menduga bahwa si pendeta akan mengelakkan diri dari serangannya Sebab dia melihat bahwa pendeta ini bukanlah pendeta sembarangan dan tentu memiliki kepandayan yang tinggi Karenanya, begitu tangannya mengenai tempat kosong Segera tangannya menyambar lagi ke arah dada si pendeta Oh, kukulan telengas sekali berseru si pendeta dengan suara yang tawar Dan tubuhnya telah bergerak cepat sekali Meloloskan diri dari serangan lawannya Akan tetapi si saudagar tersebut tidak berhenti sampai di situ saja Cepat bukan main dia telah membarangi menyerangnya lagi Hebat kali ini saudagar itu menyerang Sebab dia mempergunakan kedua tangannya In Lapsian Suh kali ini tidak berusaha berkelit Dengan gesit dan sebat sekali Tangannya telah bergerak ke depan Tahu-tahu telah menyempok tangan dari lawannya Sekaligus dia telah menyempok kedua tangan dari saudagar itu Sampokan yang dilakukannya oleh In Lapsian Suh ternyata mengandung tenaga luakang yang dasyat Karena biarpun gerakannya sangat perlahan Toh begitu tangannya membentur kedua tangan si saudagar tersebut Seketika kedua tangan dari saudagar itu telah kesampok ke samping Dan membarangi dengan itu Sebelum saudagar tersebut sempat untuk memperbaiki kedudukan Tubuhnya dan kedua kakinya In Lapsian Suh telah menyerang lagi dengan totokan jari telunjuknya Gerakan yang dilakukan oleh In Lapsian Suh sangat cepat sekali Dengan tepat dia menotok jatan darah mati yang hiat dari lawannya Maka tidak ampun lagi tubuh saudagar itu telah terjungkal rubuh bergulingan di lantai dengan mengeluarkan suara keluhan Kawannya saudagar itu, yaitu saudagar-saudagar lainnya, terkejut bukan main Mereka mengeluarkan bentakan marah ketika menyaksikan kawan mereka dirubuhkan begitu mudah oleh si pendeta Akan tetapi di samping perasaan gusar, mereka pun jadi terkejut Karena seketika mereka mengetahui bahwa pendeta itu memang memiliki kepandayan yang tidak rendah Dalam dua jurus, dan dengan gerakan seenaknya saja, si pendeta berhasil merubuhkan kawan mereka Padahal para saudagar itu menyadari dan mengetahui jelas, kepandayan kawan mereka itu tidak rendah Cepat sekali belasan orang saudagar itu telah melompat mengetung si pendeta Inlap Sian Su tetap berdiri tenang di tempatnya, dia merangkapkan sepasang tangannya sambil bergumam perlahan Harap Sian Su sekalian jangan menimbulkan keonaran belasan orang saudagar itu mana mau mendengar permintaan si pendeta Salah seorang di antara mereka dengan bengis telah berkata, keledai gundul, kami ingin meminta petunjukmu Dan setelah berkata begitu, saudagar yang seorang tersebut malah melompat dan telah mulai menyerang dengan pukulan yang kuat sekali dan bisa mematikan Dalam keadaan seperti ini tidak ada pilihan lain buat Inlap Sian Su Cepat luar biasa dia telah melompat ke samping dan berkelit Namun saudagar lainnya telah menyambutinya dan menyerang pula padanya Begitulah beruntun beberapa kali Inlap Sian Su telah melompat ke sana kemari dengan gerakan yang ringan sekali Dan selalu dia dapat menghindarkan diri dari serangan lawannya itu Hal ini disebabkan memang kepandayan Inlap Sian Su berada di atas kepandayan dari para saudagar itu Sambil berkelit ke sana kemari Inlap Sian Su juga memperhatikan kalau menyerang dari saudagar-saudagar tersebut Pendepak itu semakin yakin bahwa mereka bukanlah saudagar yang sesungguhnya, tentunya mereka hanya menyamar saja Itulah sebabnya semakin lama Inlap Sian Su telah menyerang makin cepat dengan kedua tangannya, memaksa lawannya tidak bisa mendekatinya Para saudagar itu rupanya juga telah melihat bahwa pendekta ini bukanlah lawan yang ringan Mereka berusaha mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan mereka, akan tetapi mereka tidak berhasil merubuhkan pendekta itu Walaupun mereka telah mengeroyok seperti itu, akan tetapi pendekta itu dapat menghadapi mereka bagaikan kucing yang tengah mempermainkan rombongan tikus Para saudagar tersebut semakin lama jadi semakin gusar dan penasaran Suara bentakan mereka terdengar berulang kali, karena mereka menyerang semakin hebat Dalam keadaan seperti itu, tampak jelas betapa tubuh Inlap Sian Su berkelebat ke sana kemari menghindar dari pukulan lawannya Dan dalam suatu kesempatan yang ada, tahu-tahu tangan kanan Inlap Sian Su telah menyambar dan mencengkeram baju salah seorang saudagar itu Kemudian dia melontarkan ke samping kanan Menyusu lagi dia mencengkeram dua orang lawannya, yang juga dilontarkannya Cepat sekali Kher bekerja Inlap Sian Su, karena dalam sekejap mati saja telah tiga orang lagi yang dilontarkannya Begitulah para saudagar tersebut jadi tak berani terlalu mendesak si pendeta, mereka telah mengepung sambil sekali-kali menyerang Akan tetapi, mereka tidak berani terlalu mendesak seperti tadi Inlap Sian Su tertawa sabar, katanya, apa untungnya kita bertempur seperti ini Lebih bijaksana jika memang secu sekalian menyudahi pertempuran ini akan Tetapi para saudagar itu bukannya berhenti-henti dari pengerungan yang mereka lakukan Justru mereka menyerang semakin gencar Sekarang mereka telah berhasil mengatur kedudukan diri mereka masing-masing pula Mereka menyerang semakin ketat dan kuat Inlap Sian Su berpikir, jika memang dia menghadapi lawannya dengan Kher seperti itu terus Tentu selamanya dia akan diketung dan pertempuran itu tidak akan berkesudahan Karena berpikir seperti itu, Inlap Sian Su merubah Kher bertempurnya Kini dia menggerakkan kedua tangannya yang sering disilang Setiap kali kedua tangan itu dipentang, dari telapak tangannya meluncur angin serangan yang luar biasa kuatnya Dan yang menakjubkan, angin serangan itu menerjang kepada salah Seorang lawannya, dan lawannya itu ke jengkang ke belakang, rubuh di atas lantai Karena dia seperti juga dihantam oleh lempengan besi yang keras dan kuat Setiap kali Inlap Sian Su mengulangi gerakan tangannya, seorang lawannya rubuh Dan setelah melakukannya enam atau tujuh kali Inlap Sian Su bertanya lagi, akan tetapi suaranya tawar dan dia sudah habis sabar Apakah kalian masih ingin memaksa aku turunkan tangan keras sisa dari saudagar Saudagar itu telah melompat ke belakang dengan wajah gusar Sedangkan saudagar yang semula telah rubuh, lompat bangun dengan wajah merah padam Kami akan mengadu jiwa teriak mereka sambil mencabut senjata masing-masing Yaitu pedang panjang yang berkilauan dan tajam sekali Pedang itu digerakkan untuk menikam dan menapas kepada Inlap Sian Su Sebagai seorang pendeta yang memiliki kepandaian sangat tinggi Sebenarnya Inlap Sian Su bisa saja menurunkan tangan keras mempercepat selesainya pertempuran itu Namun jika Inlap Sian Su mempergunakan serangan yang mengandung kekerasan Lawan-lawannya itu di samping terluka parah Pun kemungkinan di antara mereka ada yang mati Inilah yang tak diinginkan oleh Inlap Sian Su Karena dia tidak mau jatuh korban dalam pertempuran tersebut Bukankah di antara mereka memang tidak terdapat urusan yang perlu diperbesar? Dan juga Inlap Sian Su hanya bermaksud mengusir orang-orang ini dari rumah penginapan tersebut Agar mereka tidak berlaku bengis kepada pelayan dan tamu-tamu rumah penginapan ini Karena itu Inlap Sian Su dalam menurunkan tangan menghadapi serangan lawan-lawannya setengah hati Dia tidak mendesak terlalu keras Akan tetapi justru lawan-lawannya itu seperti dekat sekali Karena desakan yang terus menerus dari lawannya Akhirnya Inlap Sian Su bertindak keras sedikit dengan menghadapi pedang lawannya itu Dengan mempergunakan jepitan jari telunjuknya Pedang lawannya telah patah berulang kali Setiap menyambar salah satu pedang lawannya Inlap Sian Su telah menjepitnya dan pedang itu menjadi patah Para saudagar itu jadi terkejut Mereka melompat mundur dan akhirnya tanpa mengucapkan sepatah perkataan Juga telah memutar tubuh mereka berlalu dari rumah penginapan itu Kasir dan pelayan rumah penginapan dapat bernapas lega Dan mereka cepat-cepat mengucapkan terima kasih kepada Inlap Sian Su Sedangkan Inlap Sian Su sendiri tidak berdiam terlalu lama di rumah penginapan tersebut Karena dia menaruh kecurigaan kepada saudagar-saudagar tersebut Setelah membayar harga minuman dan makanan yang telah dimakannya Inlap Sian Su meninggalkan rumah penginapan itu pula Karena pendeta ini bermaksud untuk mengikuti belasan orang saudagar tersebut Ternyata belasan orang saudagar tersebut telah berhasil menumpang di sebuah rumah penduduk Yang mereka bayar dengan harga yang mahal sekali Inlap Sian Su mengawasi dari kejauhan dan menantikan sampai seng malam tiba Ketika itu, di sekitar tempat tersebut lewat belasan orang pengemis Waktu melihat Inlap Sian Su berdiam di balik sebatang pohon, mereka bercuriga Segera salah seorang di antara pengemis itu menghampiri si pendeta dan menegurnya Tai Su, apa yang tengah kau lakukan di situ Inlap Sian Su tersenyum Aku sedang mencari tempat yang baik untuk membaca Liam Heng Hanya sayangnya justru Pim Cheng belum berhasil menemui tempat yang baik Untuk Pim Cheng dengan tenang membaca Liam Heng dusta Inlap Sian Su Pengemis itu mencilak matanya, dia rupanya masih bercuriga dan tidak mempercayai keterangan Inlap Sian Su Jika memang Tai Su kesulitan untuk menemukan tempat yang tenang membaca Liam Heng Mari ikut bersama dengan kami Kami akan menunjukkan sebuah tempat yang sangat baik Kata pengemis tersebut Inlap Sian Su ragu-ragu sejenak akan tetapi waktu itu dia pun telah berpikir Bahwa dia telah mengetahui tempat berdiamnya belasan orang saudagar yang diduganya sebagai saudagar gadungan itu Dan dalam menantikan tibanya Seng Malam, memang tidak perlu dia berada di situ terus Karenanya, Inlap Sian Su mengiakan dan ikut bersama rombongan pengemis itu Siapakah sebenarnya Tai Su dan berasal dari kuil mana tanya beberapa orang pengemis itu Yang rupanya ingin mengetahui siapa adanya pendekta ini Yang tampaknya agak luar biasa Inlap Sian Su menyebutkan gelarannya Tiba-tiba muka belasan orang pengemis itu jadi berubah Mereka memperlihatkan sikap terkejut Akaha, jika begitu Tai Su ternyata seorang yang patut kami hormati Maafkan kami tadi berlaku kurang hormat Kata belasan orang pengemis itu sambil merangkapkan tangan mereka memberi hormat Inlap Sian Su cepat-cepat membalas hormat pengemis-pengemis itu Janganlah Sian Su sekalian berlaku sungkan seperti itu katanya Kami telah mendengar dari beberapa orang tiang lo di partai kami Bahwa Tai Su merupakan seorang yang selalu bertindak di atas keadilan Karena itu, sungguh suatu keberuntungan yang tidak ternilai harganya Buat kami dengan adanya pertemuan seperti ini Kata pengemis-pengemis itu Tiang lo kalian hanya membesar-besarkan saja diriku Kata Inlap Sian Su Oya menurut apa yang Pim Cheng dengar Bahwa kalian berkumpul di H.O. Uciu Untuk menghadiri rapat besar yang A.K.A. diselenggarakan oleh Kepang Bukankah begitu pengemis-pengemis itu mengangguk? Benar, kami memang telah diperintahkan untuk berkumpul di H.O. Uciu Karena di malaman Capgo di bulan ini kami yang akan mengadakan rapat besar Pangcu kami yang akan langsung memimpin rapat besar partai kami itu Menjelaskan si pengemis Pengemis-pengemis lainnya juga membenarkan hal itu Banyak yang mereka ceritakan Inlap Sian Su tersenyum Justru Pim Cheng datang ke H.O. Uciu ingin menyaksikan keramaian Malah ada sesuatu yang ingin Pim Cheng sampaikan kepada Pangcu kalian Ada sesuatu urusan yang sangat penting Menyangkut keselamatan Kepang Secara kebetulan sekali Pim Cheng mengetahui urusan tersebut Sehingga Pim Cheng merasa bertanggung jawab juga sebagai sesama sahabat dalam merimba persilatan Untuk memberikan kisikan pada Kepang mengenai ancaman yang akan mengganggu partai kalian Dan pengemis-pengemis itu jadi terkejut Urusan apakah itu Tai So tanya mereka serentak Inlap Sian Su menghela nafas Sebulan yang lalu Secara kebetulan di Inkeng Kuan Pim Cheng telah menginap di sebuah rumah penginapan Bersama Pim Cheng di Dalam rumah penginapan itu bermalam juga empat orang hamba negeri Dan mereka tengah bercakap-cakap di kamar mereka Sesungguhnya Pim Cheng tidak bermaksud untuk mendengarkan percakapan mereka Akan tetapi mereka menyebut-nyebut perihal Kepang beberapa kali Menyebabkan Pim Cheng jadi tertarik dan mendengarkan juga percakapan mereka Inlap Sian Su menceritakan pengalamannya Dan apa yang Pim Cheng dengar ternyata benar-benar mengejutkan Karena mereka tengah membicarakan perihal pengepungan Dan juga menghancurkan rapat besar yang akan diselenggarakan oleh Kepang Dari percakapan mereka itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak kerajaan Akan memutus orangnya untuk menggagalkan rapat besar itu Malah ingin juga menghasut Kepang agar terpecah bela Itulah yang diketahui oleh Pim Cheng Dan sesungguhnya Pim Cheng ingin menawan mereka Untuk meminta keterangan yang lebih jelas Namun Pim Cheng pikir Jika Pim Cheng melakukan hal seperti itu Sama saja dengan memukul rumput mengejutkan ular Karenanya Pim Cheng mengambil keputusan untuk cepat-cepat menemui Pang Chu Kepang saja pengemis-pengemis itu jadi kaget Dan mereka telah bisik-bisik satu dengan yang lainnya Akhirnya salah seorang di antara mereka telah berkata Jika demikian, Tai Su memang perlu cepat-cepat dipertemukan dengan Pang Chu kami Akan tetapi justru kami belum lagi mengetahui apakah Pang Chu kami telah tiba di H.O. Uciu ini Tetapi ada baiknya jika memang kalau kami ajak bertemu dengan seorang pemimpin kami In Lapsian Su menyetujui usul pengemis-pengemis itu Demikianlah In Lapsian Su telah diajak oleh para pengemis tersebut ke sebuah kudil tua yang terletak di sebelah barat dari H.O. Uciu Kudil itu merupakan kudil yang tidak begitu besar, masih terawat baik sekali Dan kudil tersebut merupakan kudil milik Kepang Cabang H.O. Uciu Di mana semua pengemis memang biasanya berkumpul di kudil itu In Lapsian Su ternyata dipertemukan dengan seorang pengemis tua yang di punggungnya mengembelok lima karung Dan dia merupakan seorang pengemis yang senang tersenyum dan ramah In Lapsian Su melihat betapa di kudil tersebut berkumpul banyak sekali pengemis-pengemis dari segala tingkatan Ada yang membawa dua karung, tiga karung dan empat karung Dan jumlah mereka pun hampir meliputi lima ratus orang lebih Biasanya, di kudil tersebut paling tidak berkumpul lima puluh lebih orang pengemis Namun justru sekarang di H.O. Uciu akan diselenggarakan rapat besar Kepang Maka banyak pengemis-pengemis dari luar daerah yang ditampung di kudil tersebut Tidak terlalu mengherankan jika jumlah pengemis-pengemis yang terdapat di kudil itu sangat banyak sekali Akan tetapi walaupun jumlah mereka lebih dari lima ratus orang pengemis Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang menimbulkan suara berisik Terima kasih telah menonton!